guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah buat kalian yang mau tau kegiatan LDI update berita informasi pokoknya semuanya kalian bisa liat di youtube nya di LDI TV jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like komen dan share ke teman teman kalian Halo Sobat Nyami ketemu lagi nih pada program baru kita untuk menjajal berbagai kuliner kali ini kami berkesempatan mencicipi sate legendaris dari Solo yang ada di kota Karawang nih Sobat sebelum hadir di kota Karawang di Solo kuliner ini salah satu favorit presiden Suharto dan Jokowi loh sate ini tak lain dan tak dukan sate mbogala tapi jangan terkecoh namanya ya Sobat tenang yang jual gak galak seperti namanya kok hehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami di saya LDI TV di konten terbaru LDI TV Yummy Food saat ini saya sedang berada di kota Karawang, Jawa Barat menurut salah satu informasi ada salah satu kuliner yang sangat legendaris di kota ini seperti apa? stay tuned disini yang favorit apa mas? disini yang favorit ada tengkleng tengkleng sama sate bundel lah itu yang favorit ya? boleh deh tengklengnya satu sate bundelnya satu ya terima kasih ya mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ibu udah pesen dong udah tuh tadi ya kawan-kawan udah pesen di kasir tapi saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar bu nama mbogala itu nama mbogala itu terinspirasi dari mana bu? awal mulanya gimana bu nama mbogala? iya pertama ibu itu kalau pesen makanan seriak-seriak kenceng ya nggak pakai kota di masing-masing uai kemudian saya pernah dengar dulu pak presiden Soeharto itu favorit banget makan disini bu itu gimana bu? ceritanya dari pak Harto sering makan disitu terus anak-anaknya jadi jadi apa ya pas sama makanannya jadi enak gitu jadi ke situ-situ jadi emang favorit keluarga beliau ya dulu ya kalau untuk sate mbogala yang dikelola ibu ini generasi yang keberapa bu? yang kedua yang kedua? jadi emang usaha turun-menurun dari mbogala itu ya iya kalau nama si mbogala siapa bu? ibu Sathiam, ibu Hajah Sathiam ibu Hajah Sathiam? iya oh ibu Hajah Sathiam emas sudah pesen apa tadi makanannya? oh tadi saya di kasir di depan sudah pesen tengkleng sama cobain sate muntel yang katanya tadi juga favorit gitu jadi saya penasaran ibu iya ibu, makasih tau nggak sih sobat? sate mbogala sudah berjualan selama 41 tahun sejak tahun 1980 wah 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 udah lama banget ya standar seter resep sate ini tetap dijaga untuk menyajikan kualitas olahan daging kambing pantas saja menjadi favoritnya presiden kalau sobat yami ke lokasi ini ada 3 menu favorit yang disajikan warung sate mbogala yang pertama ada tengkleng rica kemudian sate buntel dan favorit terakhir tengkleng nyemuk tapi tidak hanya itu loh sobatnya mie menu lainnya tidak mengalah menggiurkan ada sate kambing yang terkenal endul nasi goreng kambing yang enak dan sajian olahan lainnya berbahan baku daging kambing yang patut dicoba hmmm lihat makanan sedang disajikan ada menu tengkleng sate hingga tongseng wow kelihatannya mengugah selera nah tengkleng ini bagian-bagian tulang rusuk kambing yang kemudian diolah dengan rempah-rempah yang beranekarak-ragam hmmm enak banget nih daging kambing yang dibungkus dengan lemak daging terasa empuk dan tak berbau perengus ditambah bumbu kuah kecap dan rempah-rempah yang kuat bener-bener menyerap ke dalam daging kambing loh sobat sobat yami pencinta manis dan gurih wajib nyobain tengkleng nyemuknya ada juga varian lain pedas dan gurih sekarang saya mau cobain sate buntelnya ini sate buntelnya ada dua jadi sate buntel ini semakam sate lilit Bali walaupun buntelannya besar ke ini tapi dari luar sampai dalam tuh bumbunya terasa dan dagingnya juga empuk lembut di mulut sekarang menu yang ketiga yaitu tengkleng ricah seporsi ini gede banget kalau menurut saya satu, dua, tiga orang insya Allah cukup tapi kalau sendiri saya gak akan habis nanti ini bener-bener gede banget tekstur daging dari tengkleng ricah dan tengkleng nyemuk tadi suang sama lempuk jadi kita pun gak perlu effort buat misahin daging dengan tulang bedanya untuk yang tengkleng ricah ini dia lebih gurih lebih kalau yang tengkleng nyemuk tadi manis kalau ini lebih gurih dan rempukannya tetap berasa sobat tahu gak rahasia dibalik lunaknya daging ini satembau galak memilih kambing yang berumur sekitar satu tahun sehingga bau perungus daging masih sedikit dan tentu cara penanganan dan pengolahannya juga harus dengan ahlinya warung satembau galak mengusung konsep semi modern selain itu terdapat pula fasilitas yang lengkap seperti musola dan toilet yang bersih serta parkir yang luas juga tunggu apa lagi sobat nyami yuk berkunjung ke warung satembau galak di jalan galuh mas karawang jawa barat jangan lupa dicobain ya bagi pemirsa LTV yang usaha UFKMnya ingin kami liput bisa mengirimkan CV-nya ke alamat redaksi kami di bawah ini kemudian juga jangan lupa follow instagram kami di at LDI underscore news dan jangan lupa subscribe at LDI TV dari saya cukup sekian Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton